Intro Pemirsa penafsiran sepihak istilah radikalisme telah dianggap sebagai alat pemerintah untuk menekan para aktivis dan pergerakan Islam padahal dalam kenyataannya kebanyakan hanya mendakwahkan ajaran Islam tanpa kekerasan Istilah radikalisme menjadi pembahasan serius saat halal bihalal bersama ulama, tokoh dan warga Kalimantan Selatan, gelaran lembaga pengembangan dan potensi umat LPPU Arofah di Hotel Tripak Banjermasin Minggu 1 Juli kemarin Hadir sebagai pembicara adalah ulama asal Jakarta K.H.R.H.S. Labib yang juga pengasuh kajian tafsir di majalah Al-Wa'i dan tabloid media umat Ia mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang memanfaatkan istilah radikalisme untuk menekan para aktivis dan organisasi Islam Apalagi istilah ini sering dikaitkan dengan ajaran Islam dan meresahkan umat yang ingin mengamalkan syariatnya secara keseluruhan Di antaranya adalah terkait pemerintahan Ya tujuannya karena mereka tidak menyakai ada semacam Islam phobia Jadi kalau orang shorat boleh, kuasa silahkan, keluarga islami boleh Ekonomi islam bahkan boleh Tapi begitu kemudian bicara tentang perintahan Islam Ini kan Islam itu hanya seolah-olah hanya bisa mengatur pribadi dan keluarga Sementara dengan perusahaan negara seolah-olah Islam Islam tidak mampu bahkan dituduh dengan tuduhan yang menyakitkan seolah-olah Hilang disebut dengan Islam phobia Mestinya kalau mereka muslim, mereka harus terima Islam secara Gafak seperti yang di perintahan Allah s.w.t Ki Haji Rahmat S. Labib juga memotivasi jemaah yang hadir untuk terus bersemangat berda'wah sebagai salah satu bekal pahala di akhirat dalam menghadapi kehidupan dunia yang sementara Kegiatan ini dihadiri banyak ulama, tokoh masyarakat, dan warga Kalimantan Selatan yang berdatangan dari berbagai kabupaten kota guna saling bersilaturahmi sekaligus memperkuat semangat beramal ibadah seusai berpuasa Ramadan dan Idul Fitri 1439 Hijriah Ahmad Wakfur, Banjar TV Terima kasih telah menonton!